Kota Bandung Kota Bandung dikenal memiliki ragam kuliner yang dapat memanjakan lidah. Di antaranya aneka camilan berbahan dasar tahu. Nah, kira-kira apa saja ya camilan tahu yang ada di Kota Bandung? Berikut informasinya untuk Anda. Siapa yang tak kenal tahu? Makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini mudah dijumpai di pasaran. Tahu pun mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, bagi Anda pencinta tahu, wajib mencoba aneka camilan berbahan dasar tahu yang tersedia di Kota Bandung. Camilan tahu yang satu ini namanya Gehu Jeletot. Gehu merupakan singkatan dari Tauge Tahu atau tahu yang diisi dengan Tauge. Namun, untuk menambah cita rasa, penjual menambahkan sensasi pedas dalam isian tahu. Tahu-nya dari Tahu Pening biasa, dari Bandung sendiri, terus. Cuma isiannya ada wortel sama ngkol doang. Tahu dengan isian sayur ini dibalut dengan tepung terigu, kemudian digoreng hingga berwarna kecoklatan. Dalam sehari, 500 buah Gehu Jeletot terjual. Nah, tahu Jeletot ini artinya tahu super pedas karena memang di dalamnya nih ada campuran cabai rawit domba. Kita lihat ya. Wow, lihat. Ternyata beneran pedas dong. Lihat deh, rawitnya juga banyak banget. Jadi ada sensasi pedas, ada sensasi gurihnya juga, dan di luarnya juga crispy. Cocok untuk jadi camilan. Selain Gehu pedas, camilan tahu dengan sensasi renyah pun bisa menjadi pilihan. Tahu yang digunakan adalah tahu putih. Tahu dipotong dadu, kemudian diberi bumbu, lalu goreng di dalam minyak panas. Kalau kita pakai tahu dari pasar, kemungkinan untuk hasil pengembangan tahunya itu beda. Kalau misalkan kita jadi bikin sendiri itu, si tahunya biar lebih mengembang, lebih dibikin bulek. Untuk membuat tahu renyah ini, racikan tepung tapioca, air, dan bumbu rahasia dituangkan ke wajan panas berisi tahu setengah matang. Hal ini merupakan kunci utama yang membuat tahu menjadi renyah. Nah, disinilah diperlukan teknik khusus, seperti kondisi api, cara membolak-balik tahu, dan kapan waktu yang tepat menuangkan racikan crispy. Sesuai dengan namanya, tahu crispy, super renyah. Meskipun warnanya garing, tapi dalamnya tetap lembut seperti ini, dan garingnya ini bisa bertahan hingga 3 jam. Ada pula tahu renyah dengan tambahan seperti adonan bakso di atasnya, namanya tahu wali. Walik artinya dibalik. Sesuai namanya, tahu dibuat dengan membalik isi tahu di dalamnya. Untuk menambah cita rasa, tahu wali dikreasikan dengan tambahan saus sambal dan mayonis. Adonannya itu ada tepung terigu, ayam, sama kalau kayak bumbu spesial gitu sih. Kalau untuk tahunya emang lebih enak tahu semedang daripada soalnya kan kosong tahu semedang gitu. Camila tahu memiliki banyak penggemar. Harganya yang terjangkau dan mudah ditemui hampir di setiap sudut kota Bandung, membuat camila tahu diburu masyarakat. Rizka Rizlia, Helmi, Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.